Kau lewati semua, perkenanamu yang teduhkan hatiku Engkau yang bertindak memilih percolongan Anugramu besar melipat bagiku Kita ulangi pujian ini dari awal Engkau ada bersamaku Engkau ada bersamaku Di setiap musim ini Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku Tak pernah ku lakukan kasih Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Kau lewati semua, perkenanamu yang teduhkan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Bapak memberi pertolongan Anugramu besar melipat bagiku Sekali lagi Keduhkan hatiku Engkau yang bertindak Bapak memberi pertolongan Engkau yang bertindak Bapak Sekali lagi Sekali lagi Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Kami bersamamu Kami bersamamu Kekuatan Dari padamu Turun atas keluarga ini Tuhan Sehingga mereka boleh rasakan penyertaan Bipinat Tuhan luar biasa Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Selalu memberikan pertolongan buat kamu Memberi pertolongan Anugerahmu nyata turun atas kami Anugerahmu besar Melipat bagiku Anugerahmu besar Anugerahmu besar Melipat bagiku Anugerahmu besar Anugerahmu besar Melipat bagiku Haleluya Bukan dengan kekuatanku Kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan Yang di samping Ku tak mampu Ku tak mampu Ku tak mampu Ku tak mampu Dan berseru Dari awal Ku tak mampu Ku tak mampu Tolongan Ku tak mampu Ku tak mampu Pertolongan Ku tak mampu 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 Harapan, dalam hidup, harapan, kalah harapan, dalam hidup, kalah harapan, kalah harapan, dalam hidupku. Haleluya, haleluya, biarlah kami terus memandang wajahmu Tuhan. Karena kami percaya saat kami memandang wajah Tuhan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada campur tangan Tuhan. Di saat kami susah, Tuhan menghibur kami. Di saat kami lemah, memandang wajahmu, ada kekuatan yang baru. Khususnya keluarga, almarhum, Bapak Eru Susanto, ya Tuhan yang mana, almarhum Tuhan panggil jam 1.40. Dini hari Tuhan kami percaya, Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa. Buat keluarga, istri, Kevin yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan. Sebab itu kami perlu firman-Mu, kami percaya lewat firman-Mu Tuhan. Iman kami ditambahkan, kami diberikan kesegaran, dan kami dihiburkan. Dan kami boleh menjalani sisa hidup ini dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang siap untuk diberkati, mari katakan. Amen. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Pak Yudi tetap di sini ya. Saya minta kaum pria, kaum pria untuk menyumbangkan lagu buat almarhum. Kaum pria, mari yang pria, kita sudah kehilangan dua jiwa ya, kaum pria. Satu almarhum Pak Tan, yang kedua Bapak almarhum Bapak Susanto. Yang pria, yang merasa pria, Pak Agus ada? Tidak ada ya? Ya. Nando, ini semua satu wadah bersama Bapak Susanto, dia setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau memberikan lagu. Tuhan Yesus setia Dia sahabat kita Dalam segala susahku Selalu menghiburku Tuhan Yesus setia Dia mengerti bahasa Tuhan Yesus setia Tuhan Yesus setia Dia sahabat kita Tuhan Yesus setia Dalam segala susahku Selalu menghiburku Tuhan Yesus setia Yang mengerti bahasa Tuhan Yesus setia 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 Buji Tuhan ya Siang ini kita dikejutkan Dengan kabar berita Bahwa almarhum Bapak Eri Susanto Sudah dipanggil Tuhan Kenapa demikian? Karena pencurahan roh kudus Dia ikut, 10 hari full Dia ikut, dan dia duduknya Di pojok sana Dan dia terus berdoa, memuji Tuhan Menyembah, sampai hari minggu kemarin Dia juga kita doakan Jemaat kita doakan Kita doakan untuk maju Satu-satu saya doakan Ibu Susanto, Pak Heru Saya doakan dua-dua Tapi tanpa disangka-sangka Senin, masuk hari Selasa pagi Jam 1 saya ditilpon Saya tidak bisa Tidur Kenapa tidak bisa tidur Tahu-tahu istri saya kasih Itu lho ditilpon Bu Heru Mungkin Pak Heru ada sakit katanya Saya langsung berangkat Pagi itu saya berangkat Saya ketemu mereka, mereka sudah Om ya apa ini om Tidak apa-apa, kita doakan ya Kita doakan, masih ada mujizat Masih ada mujizat, kita doakan Doakan Tapi Rokudus ini bilang Bawa aja langsung ke rumah sakit Bawa aja langsung ke rumah sakit Langsung, ayo Kevin Diangkat ke mobil Kita bawa ke rumah sakit Betul sampai di rumah sakit Sudah tidak ada Menunjukkan bahwa apa Umur kita ini kita tidak tahu Dan malamnya Saya diberi kabar bahwa mereka ini Sedang berkumpul Sedang makan-makan bersama Suka cita Senang-senang mereka makan Pulang suka cita Tapi waktu berjalan Tahu-tahu ada serangan jantung Serangan jantung yang begitu Mendadak Pak Erunya sudah Panggil-panggil istrinya Ya dibikir cuma sakit biasa Masuk angin Apa Sampai muta Muta-muta Akhirnya Ilang begitu saja Dan disini kita mau belajar Hidup ini Persiapkan hidup Sungguh-sungguh Dan saya percaya Orang yang matinya Di dalam Yesus Dia tidak akan dikecewakan Dia tidak akan dipermalukan Saya bilang tidak usah Ditaruh di rumah Ditaruh di gereja Karena anaknya 15 bulan yang lalu Juga saya layani disini Anaknya meninggal Dilayani disini Dan dia menyaksikan Saya senang gereja ini Karena gereja ini Ya Jenasa bisa masuk di gereja Untuk didoakan Sebelum dibawa ke Tempat pemakaman yang terakhir Pak Eru tidak usah khawatir Pak Eru pun nanti Kalau ada apa-apa Pak Eru Pasti dibawa ke gereja Kenapa? Karena Pak Eru ini Setia melayani Tuhan Dia penerima tamu Dia juga perjamuan kudus Dan hidupnya sudah berubah Hidupnya sudah berubah jauh Dia setia Setia Kamu biar dia datang Dan dia pikir Om aku Rumahku Belum bisa dibayar Belum bisa dibayar Karena aku mau dipensiun dini Tidak usah khawatir Serahkan sama Tuhan saja Nanti siapa yang bayarin Kreditan rumahnya Tapi puji Tuhan dengar kabar Om Pensiunnya dini itu pasangonya Pas untuk bayar rumah Jadi rumahnya itu sudah lunas Semuanya Ya bu ya Belum lunas nanti saya tambahin Sudah lunas ya Oh puji Tuhan Jadi rumahnya Tinggal ini persiapan Dia selesaikan semua Ini menunjukkan bahwa Orang yang hidup di dalam Tuhan Tidak akan kecewakan istrinya Tidak kecewakan akan anaknya Kita akan lihat kebenaran Firman Tuhan yang saya ambil Di dalam Firman Tuhan Yaitu pengkotbah 3 ayat 1-3 Pengkotbah 3 ayat 1-3 Berbunyi demikian Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut Yang ditanam Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Jadi disini kita bisa melihat Firman Tuhan sudah menyatakan Bahwa kita ini ditentukan Masanya Ada waktunya Jadi kita ini Hanya dibatasi dengan waktu Kita tidak tahu Kapan dipanggil Tuhan Kemarin Pak Tan itu juga Umur berapa Usia berapa Bapak Tan itu dipanggil ya Saya yang layani juga Dan tadi kemarin pagi Saya ngubur Salah satu putra terbaiknya Yunessa Bapak Deddy ya Bapak Deddy itu Dikubur ke Bapak Cerawat Bapak Cerawat pulang Tidak tahunya Siang ini saya ke Bapak Cerawat lagi Jadi disini kita bisa melihat Bahwa Abang Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Jadi kita tidak perlu Kita tangisin Apapun juga Karena nanti waktunya Saudara dan saya Juga akan meninggal Meninggal ini artinya Dikatakan bahwa Kematian itu Sifatnya Universal Dan itu Semua Pasti akan menerima Gilirannya Mungkin saudara sekarang Masih bisa ketawa-ketawa Tapi nanti Ketiba kejatuhan Giliran Untuk dipanggil Tuhan Apakah saudara Sudah persiapkan diri Karena ada waktunya Kita dilahirkan Ada waktunya Kita dipanggil Ada waktunya untuk ditanam Ada waktunya dicabut Dan itu ditentukan oleh masa Dan masanya itu berapa 70 sampai 80 tahun Dan Pak Almarhum ini usianya 54 tahun Jadi kita mau belajar Tentang kebenaran Tapi puji Tuhan Sebelum dia dipanggil Dia setia beribadah Dan dia tahu bahwa Waktunya itu tidak lama Dia tahu Sehingga dia ikutin doa Terus Ibadah-ibadah Dan ketika kita percaya Ketika kita ibadah-ibadah Satu hari di pelataran Tuhan Lebih baik daripada Seribu hari di tempat lain Saudara Jadi saudara yang percaya Kepada Yesus Harus cari Tuhan Anggap besok Saudara dipanggil Tuhan Dan puji Tuhan dia Senin Ibadah Luar biasa dia Minggunya Kita doakan Pencuran roh kudus Juga saya tanamkan Ya Beri kekuatan Buat jemaah Tuhan Sampai ke 10 Puji Tuhan Pak Almarhum ya Saya bilang Tapi kenyataannya Hari Senin Dia sudah tidak ada Bersama dengan kita Tetapi saya bersyukur Karena dia Sebelum dipanggil Dia tidak jauh dari Tuhan Bayangkan kalau Mau dipanggil Terus kita tidak tahu Dekat sama Tuhan Apa yang terjadi Saya percaya mukanya Sudah lepas Dari masalah Persoalan Mungkin yang ditinggalkan Mengalami kesedihan Tetapi dia sudah lepas Dari masalah Sakitnya Diabetnya Komplikasinya Hilang semuanya Karena apa Ada Tuhan Di dalamnya Sebab itu Kita bisa melihat Bahwa Kematian Menurut pandangan Alkitab Kematian Menurut pandangan Alkitab ini Orang yang mati Di dalam Tuhan Itu bukan Orang yang susah Orang yang mati Di dalam Yesus Dikatakan Kitab suci Dia adalah Orang-orang yang Berbahagia Dia bukan Orang yang susah Bukan orang yang sedih Tetapi firman Tuhan mengatakan Orang yang mati Di dalam Tuhan Menurut Alkitab Mereka adalah Orang-orang yang Berbahagia Karena apa Selama hidupnya Dia menyenangkan Akan hati Tuhan Selama hidupnya Dia memberikan Yang terbaik Bagi Tuhan Selama hidupnya Dia beribadah Kepada Tuhan Dan kita bisa lihat Ayatnya Di dalam Masmur 116 Ayat 15 Bagaimana Orang yang mati Di dalam Tuhan Dia disebut Berbahagia Dan indah Bukan sedih Bukan susah Indah matinya Tidak Lama-lama Meninggal Langsung Meninggal CNA Langsung Ada sih Orang masih Di rumah sakit Sakit Lama-lama Berbulan-bulan Ya kalau ada BPJS Ya kalau ada Asuransi Tapi puji Tuhan Ini cepat sekali Langit Kita bisa lihat Ayatnya Masmur 116 Ayat 15 Bagaimana Orang yang mati Di dalam Yesus Orang yang Percaya Di dalam Yesus Kita bisa lihat Ya Orang yang mati Di dalam Yesus Kita bisa melihat Yang pertama ini Masmur 116 Ayat 15 Berharga Di mata Tuhan Kematian Semua Orang Yang dikasihinya Jadi orang-orang Yang percaya Kepada Yesus Yang selama Hidupnya Di muka Bumi ini Dia menderita Dia cari Yesus Dia dihina Dia dicela Dienyek Kadang-kadang Apa kamu ini Orang Kristen Apa Tetapi selama Dia hidup Di dunia Dia percaya Kepada Ketika dia Meninggal Firman Tuhan kata Berharga Di mata Tuhan Kematian Orang Yang dikasihi Oleh Orang Yang percaya Kepada Tuhan Sebab Itu Gereja Memberikan Penghargaan Jangan Ditaruh Di adi jasa Taruh Di gereja Kita mau Layani Sampai Terakhir Karena Dia setia Melayani Tuhan Melayani Jemaat Tuhan Sampai Detik Terakhir Jadi Yang ditinggalkan Saat ini Jemaat Tuhan Ayo Setia Seperti Pas Bisok Mau dipanggil Kita Terus Cari Tuhan Kita Terus Melayani Akan Tuhan Sehingga Nanti Kita Ketika Dipanggil Kita Disebut Orang-orang Yang Berbahagia Dan Indah Di dalam Yesus Yang berikutnya Dikatakan Apa Di dalam Wahyu 14 Ayat 13 Wahyu 14 Ayat 13 Berbunyi Dan Aku Mendengar Suara Dari Surga Berkata Tuliskan Berbahagialah Orang-orang Mati Yang mati Di dalam Tuhan Sejak Sekarang Ini Sungguh Kata Roh Supaya Mereka Boleh Beristirahat Dari Jeri Lelah Jadi Almarhum Ini Tidak Mati Selamanya Almarhum Ini Sedang Beristirahat Lepas Dari Jeri Lelah Sakitnya Penderitaannya Dan Tuhan Katanya Karena Segala Perbuatan Mereka Menyertai Akan Mereka Jadi Apa Yang dilakukan Selama Hidup Melayani Akan Tuhan Sebab Itu Saudara Berlomba Lomba Layani Tuhan Supaya Dikatakan Ini Kita Tidak Akan Mati Kita Beristirahat Tapi Orang Orang Yang Tidak Ngerti Mati Sekali Yowes Mati Tidak Ada Ini Mati Hidup Ini Bukan Hidup Yang Sesungguhnya Saat Ini Saudara Dan Saya Hidup Jalan Ini Bukan Hidup Yang Sesungguhnya Hidup Yang Sesungguhnya Nanti Ketika Saudara Meninggal Itu Hidup Yang Sesungguhnya Karena Nanti Akan Menghadapi Pengadilan Terakhir Apakah Kita Ini Percaya Kepada Yesus Sungguh Sungguh Tapi Orang Yang Percaya Kepada Yesus Dia Disebut Orang Yang Berbahagia Ya Dikatakan Disini Dia Tidak Mati Tetapi Dia Boleh Beristirahat Dari Jerilah Selama 54 Tahun Selama 54 Tahun Itu Tidak Sampai Satu Jam Setengah Hidupnya Di Hadapan Tuhan Karena Di Hadapan Tuhan Seribu Tahun Sama Dengan 24 Jam Jadi Kalau 54 Dihitung Nggak Sampai Satu Jam Setengah Hidupnya Jadi Waktunya Sangat Singkat Sekali Kita Bisa Lihat Ayatnya Ayatnya Di dalam Masmur 103 Ayat 15 Sampai 16 Berbunyi Demikian Ada pun Manusia Hari Harinya Seperti Rumput Seperti Bunga Di padang Demikian Lak Ia Berbunga Apabila Angin Melintasinya Maka Tidak Ada Lagi Ia Dan Tempatnya Tidak Mengenalnya Lagi Artinya Hidupnya Singkat Pagi Kelihatan Bagus Bunga Suri Sudah Layu Demikian Sudara Sudara Dan Saya Yang Ada Saat Mari Kita Bukan Kebetulan Bapak Ibu Ada Di Tempat Ini Untuk Mengantarkan Almarhum Dan Mendengarkan Firman Tuhan Supaya Sisa Hidup Kita Tidak Perlu Tangisin Almarhum Sudah Bebas Sudah Lepas Dari Semuanya Yang Ditangisin Sudara Dan Saya Sisa Hidup Ini Apakah Nanti Ketika Dipanggilnya Apakah Kita Percaya Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Luar Biasa Dia Tidak Mati Tetapi Dia Dibangkitkan Dan Saudara Yang Percaya Kepada Yesus Mati Nanti Dibangkitkan Bukan Pendeta Yang Ngomong Tapi Firman Tuhan Yang Bicara Karena Firman Tuhan Katakan Yohanes 14 Ayat 6 Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Seorang Pun Tidak Akan Sampai Ke Surga Kalau Tidak Melalui Aku Kata Yesus Kenapa Karena Yesus Asalnya Dari Surga Dia Turun Ke Bumi Untuk Menyelamatkan Saudara Dan Saya Supaya Saudara Dan Saya Dibawa Nanti Masuk Ke Surga Asalkan Selama Hidupnya Berdiri Di Atas Kebenaran Firman Tuhan Dan Saya Percaya Ya Aktif Berapa Tahun Di Gereja Sini Tujuh Tahun Pas Angka Tujuh Angka Sempurna Tujuh Tahun Meninggali Tanggal Tanggal Tujuh Pengiringan Tujuh Tahun Tujuh Menunjukkan Angka Sempurna Jadi Kita Di sini Bisa Lihat Jadi Orang-orang Yang mati Di dalam Yesus Dikatakan Bahagia Dan Indah Wahyu 21 Ayat 4 Apa Punya Firman Tuhan Wahyu 21 Ayat 4 Dan Ia Akan Menghapus Segala Air Mata Dari Mata Mereka Dan Mau Tidak Akan Ada Lagi Tidak Akan Ada Lagi Perkabungan Atau Ratap Tangis Atau Duka Kita Sebab Segala Sesuatu Yang Lama Itu Telah Berlalu Jadi Orang-orang Yang mati Di dalam Yesus Yang Pertaya Kepada Yesus Ini Tidak Boleh Terlalu Meraung Menangisi Menyesali Karena Dia Beristirahat Dia Tenang Dia Sudah Lepas Dari Semuanya Ibu Susanto Saya bilang Ibu Anak Tuhan Ibu Melayani Tuhan Harus Kuat Tegar Serahkan Karena Firman Tuhan Katakan Kita Akan Dihapuskan Segala Air Matam Dari Mata Mereka Dan Maut Tidak Akan Datang Sama Kita Karena Kita Percaya Kepada Yesus Amen Jadi Disini Kita Mati Orang Kristen Ini Matinya Berbahagia Tidak Ada Tangis Tangisan Bersuka Nangis Mungkin Sebentar Baru Ingat Yesus Oh Yesus Aja Mati Disalib Murid Muridnya Lari Semua Untuk Demi Saudara Dan Saya Supaya Yang Percaya Diselamatkan Dan Kenyataannya Pada Siang Ini Lewat Almarhum Saya Ikutin Kehidupannya Ikutin Suka Marah Tapi Sekarang Sudah Tidak Ada Yang Marah Sudah 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 Seperti 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 Kemarin Almarhum Pak Tan Tentu Tentu Mas Kamu 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 Saya Tenang Ya Aku Sekarang Kangen Manusia Ya Jadi Disini Kita Kembali Lagi Kepada Firman Tuhan Bahwa Yang Orang Mati Di Dalam Yesus Disebut Berbahagia Dan Orang Yang Mati Di Dalam Yesus Itu Sebagai Keuntungan Bukan Rugi Bukan Malapetaka Bukan Sial Orang Yang Mati Di Dalam Yesus Tapi Orang Yang Mati Di Dalam Yesus Merupakan Keuntungan Dan Penuh Penyerahan Diri Dan Tidak Perlu Ditakuti Ini Waktu Ini Mati Kapan Pun Kita Saya Pun Nanti Setelah Kot Tidak Tau Nanti Satu Jam Dua Jam Tiga Jam Saya Dipanggil Tuhan Tidak Perlu Ditangisin Karena Nanti Waktunya Akan Datang Jadi Disini Kita Bisa Melihat Perlu Penyerahan Diri Kita Bisa Lihat Bagaimana Di Dalam Korintus 15 1 Korintus 15 Ayat 15 Tidak Perlu Ditakutin Kematian Orang Krisen Lebih Daripada Itu Kami Ternyata Berdusta Terhadap Allah Karena Tentang Dia Kami Katakan Bahwa Ia Telah Membangkitkan Kristus Padahal Ia Tidak Membangkitkannya Kalau Andai Kata Benar Bahwa Orang Mati Tidak Dibangkitkan Bohong Berita Firman Allah Karena Yesus Mati Dan Dia Bangkit Kemarin Sudah Dirayakan Hari Pencuran Rokulus Penta Kosta Hari Ke 50 Kita Tidak Akan Dibiarkan Anak Yatim Tuhan Akan Berikan Ronya Yang Kudus Ronya Yang Suci Supaya Kita Yang Ada Kita Diberikan Kekuatan Secara Luar Biasa Jadi disini Kita bisa Melihat Bahwa dikatakan Bahwa sungguh Dikatakan Kengalami Keuntungan Orang-orang Yang mati Kenapa Karena Nanti Mati Akan Dibangkitkan Dan Orang Yang Percaya Kepada Yesus Sebelah Kanan Sehingga Percaya Kepada Yesus Sebelah Kiri Karena Nanti Akan Mengakimi Yesus Bukan Nabi Yang Lain Bukan Nabi Adam Bukan Nabi Yusuf Bukan Nabi Sapa Yang Mengakimi Ini adalah Yesus Yang mengakimi Dan Siapa Yang Percaya Saudara Dan saya Beruntung Percaya Kepada Yesus Sekalipun Harus Alami Penderitaan Saudara Susah Ada Asing Mati Belum Sempat Diberkati Dia Mati Dia Ngalami Tapi Dia Percaya Tuhan Dia Akan Diberkati Nanti Di Surga Dia Disediakan Tempatnya Karena Firmat Tuhan Kata Jangan Kelisah Hatimu Karena Dimana Bapak Disitu Banyak Tempat Tinggal Saudara Dan saya Akan Diberikan Tempat Tinggal Sebab itu Keluarga Yang ada Kakak Kakak Ya Dara Empat Persaudara Yang masih Tinggal Pak Susanto Nomor Empat Nomor Empat Percaya Pak Susanto Al-Mahrum Ini Sudah Hidup Di Dalam Tuhan Single Bu Susanto Kevin Jangan Jangan Aku Di dalam Yesus Kematian Itu Bukan Terlaka Bukan Sial Tapi Kematian Di dalam Yesus Berbahagia Indah Dan Beruntung Kenapa Karena Nanti Akan Dibangkitkan Asalkan Ibu Susanto Kevin Tetap Setia Beribadah Kepada Tuhan Kiranya Lewat Firman Tuhan Ini Kita Mari Iman Kita Ditambahkan Keyakinan Kita Saya Mau Hidup Di Dalam Yesus Supaya Lewat Hidup Di Dalam Yesus Kami Mengalami Keberuntungan Kami Mengalami Bahagia Walaupun Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Mobil Tidak Punya Rumah Tapi Disebut Orang-orang Yang Berbahagia Puji Tuhan Mari Kita Bangkit Berdiri Kita Angkat Satu Air Manat Telah Lenyap Di Sebrang Sana Damai Kekal Damai Kekal Tak Ada Susah Di Sebrang Sana Sebab Yesus Sertaku Selama Lamanya Nyanyikan Dengan Iman Kepada Tuhan Yesus Di Sebrang Sana Air Mata Telah Menyang Di Sebrang Sana Damai Sampai Kekal Tidak Ada Susah Tak Ada Susah Di Sebrang Sana Sebab Yesus Sertaku Selama Selama Lama Sebab Yesus Sebab Yesus Sertaku Selama Lama Sebab Yesus Sertaku Sebab Yesus Sertaku Selama Selama Lama Nya Kami Mengaminkan Pujian Ini Bahwa Sungguh Di Sebrang Sana Sudah Tidak Ada Air Mata Kesusahan Ya Tuhan Dihilangkan Karena Sukacitamu Damai Sejahteramu Turun Atas Kami Kami Yakin Lewat Kebenaran Firman Tuhan Ibu Susanto Kevin Keluarga Besar Almarhum Bapak Heri Susanto Sudah Dihiburkan Lewat Firman Tuhan Sudah Diteguhkan Lewat Firman Tuhan Bahwa Orang-orang Yang Matinya Di Dalam Yesus Mereka Adalah Orang-orang Yang Berbahagia Dan Indah Dan Mereka Beristirahat Dan Lepas Dari Masalah Persoalan Sakit Penyakit Apapun Dia Beristirahat Di Dalamnya Dan Mereka Yang Mati Di Dalam Yesus Adalah Orang-orang Yang Beruntung Karena Nantinya Mereka Tidak Mati Selamanya Tetapi Mereka Dibangkitkan Pada Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Kami Rindu Juga Untuk Berjumpa Nantinya Tuhan Seperti Berikan Kekuatan Untuk Kami Tetap Berdiri Di Atas Kebenaran Firman Kami Tidak Mau Melanggar Firman Agar Selama Hidup Kami Di Muka Bumi Ini Tuhan Kami Mau Terus Melayani Akan Tuhan Dalam Nama Yesus Dan Sebentar Peti Akan Ditutup Dan Diberangkatkan Tuhan Untuk Ketempat Peristirahatan Yang Terakhir Kami Serahkan Kedalam Tangan Mu Dan Kami Percaya Lewat Siang Hari Ini Tuhan Kami Semua Boleh Disegarkan Dihiburkan Ditegukan Ditambahkan Iman Kami Keyakinan Kami Dalam Nama Yesus Dan Sebelum Berangkat Kami Meratakan Palang Pintu Besi Tembaga Gunung Gunung Yang Ada Di Depan Kami Kemacetan Hujan Kami Tolak Patahkan Dalam Nama Yesus Tempat Ini Berangkat Selamat Pulang Selamat Nama Tuhan Dipuji Dipermuliakan Dan Bisa Bisa Dibuka Keluarga Untuk Segera Diberangkatkan Bisa Dibuka Tanggal Satu Pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya Ku Cinta Yesus Selamanya Meskipun Bada Sili Berganti Dalam Hidup Ku Tetap Cinta Yesus Selamanya Ya Abah Bisa Santo Ini Kasih Kamu Aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Sedikit 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 Aja Supaya Lainya Bisa Juga Dapet Ya Oh Bapak Ini Aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya Belum Ku Mau Cinta Yesus Selamanya Nanti Meskipun Badan Sili Berganti Dalam Hidupku Ku Tetap Cinta Yesus Selamanya Ya 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 Abah Bapak Ini Aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Abah Bapak Ini Aku Anakmu Bapak Bapak Sesuai Dengan Rencanamu Ya Abah Ya Abah Bapak Ini Aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Abah Bapak Ini Aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Ya Abah Bapak Ini Aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Abah Bapak Ini Aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Kemurahan Kemurahan Jikit-jikit aja Supaya lainnya Bisa dapet Lebih Dari Hidup Amen Alleluya Pemerahan Pemerahan Amu Lebih Dari Hidup Bawa Lidaku Bawa Lidaku Memuji Memuji Engkau Engkau Memuji Engkau Lidaku Lidaku Lebih Dari Hidup Bismillah Hidup Hidup Lidaku Lidaku Bawa Bawa Lidaku Bawa Memuji Engkau Engkau Sudah Nggak ada lagi Presi sudah Ketua kaum pria Lebih Dari Hidup Kemurahan Oh Kemurahan Selamat jalan Sampai ketemu di Yerusalem baru ya Lebih Dari Hidup Kemurahan Lidaku Lebih Dari Duh Bawa Lidaku Lebih Memuji Engkau Kemurahan Tuhanmu lebih dari hidup Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Ku tak gengar Karena ku tahu Apakah hari esok Hidup Jadi berarti selama Yesus hidup Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Ku tak gengar Karena ku tahu Apakah hari esok Hidup Hidup Jadi berarti Sebab Yesus hidup 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 Jadi berarti Berarti Sebab Yesus Hidup Jangan lupa